Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil menanggapi kasus pemerkosaan yang menimpa belasan santriwati di pondok pesantren yang berada di wilayah Bandung, Jawa Barat. Diketahui para korban saat ini dalam penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat. Pria yang akrab di Sapa Gang Emil itu berkomitmen memberi pendidikan pada para korban. Dikutip dari Kompas.com, Ritwan Kamil berjanji akan memberi pendampingan maksimal bagi para santriwati korban pemerkosaan guru pesantren. Ritwan Kamil juga akan menyiapkan cara untuk mengurus anak korban. Seperti diketahui, Harry Wirawan, 36 tahun, seorang guru di salah satu pesantren di Bandung, didakwa memperkosa belasan santriwati. Bahkan beberapa korban pemerkosaan sudah mengandung dan melahirkan anak. Mengenai adanya kasus serupa di Tasik Malaya, Emil mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan lewat peraturan daerah tentang pesantren dan sejumlah aturan baru. Ia berharap agar kasus yang sama tidak terulang lagi. Seperti diberitakan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban meminta Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil, untuk memastikan kelanjutan pendidikan bagi 12 orang santriwati. Wakil Ketua LPSK, Livia Istania Iskandar mengatakan, LPSK menemukan ada anak yang ditolak untuk bergabung ke sekolah karena mereka adalah korban perkosaan. Livia menegaskan bahwa hal itu perlu mendapat perhatian karena para korban sebelumnya telah mengikuti pendidikan di pesantren tersebut. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari masyarakat agar para korban dapat melanjutkan kehidupannya dengan normal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!